Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur tampaknya belum berdampak positif bagi warga Balikpapan, khususnya para buruh di Pelabuhan Kampung Baru yang menjadi tempat penyeberangan bagi warga Balikpapan menuju penajam Pasir Utara maupun sebaliknya. Superman misalnya yang merupakan buruh di Pelabuhan Kampung Baru, dia bertugas mengatur berlabuhnya kapal kelotok sepinya penumpang berpengaruh pada penghasilan hariannya. Hal serupa juga dialami Aziz yang punya tugas menurunkan kendaraan roda dua yang diangkut ke kapal kelotok. Pasir segitu ya? Sejak apa yang sepinya? Sejak corona, sekarang ya. Padahal ada IKN ini belum ada kenaikan penumpang. Sehari paling banyak dapat penumpang? Ya segitu, seratus. Secara garis besar pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara dibagi menjadi lima tahap selama 23 tahun. Tahap 1 berlangsung pada 2022-2024, dilanjutkan tahap 2 pada 2025-2029, tahap 3 pada 2030-2034, tahap 4 pada 2035-2039, dan tahap 5 pada 2040-2045.